Kota kecil di berbatasan Skou, Kota Jayapura Meliputi seluruh kampung dan kelurahan di distrik Muaratami Serta kampung Enggros, Nafri dan Koyakoso di distrik Abepura Dengan luas keseluruhan 718,1 km pesergi Dengan jumlah penduduk 17.600 jiwa pada tahun 2016 Berjarak sekitar 56 km dari Pusat Kegiatan Nasional Jayapura Yang sekaligus berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional Pusat pelayanan pintu gerbang berada di Kampung Mosul Yang memiliki fungsi sebagai CI Key Eyes Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara Serta Pusat Perdagangan Lintas Negara Potensi Kota kecil Skou yaitu Sentra produksi padi sawah yang memberikan kontribusi 100% Terhadap produksi beras Kota Jayapura Dan menjadi lumbung pangan Kota Jayapura Perkebunan pinang dan kelapa yang tersebar di seluruh kampung Peternakan sapi yang berada di sekitar persawaan Koya Kampung Terapung Enggros yang termasuk dalam kawasan Taman Bisata Teluk Yurteva Pantai Holtekem yang landai dan menghadap langsung ke Lautan Pasifik Pantai Skou yang merupakan pantai ujung negara Yang di sekitarnya terdapat permukiman suku asli Permasalahan pengembangan kawasan di Kota Kecil Skou Yaitu saluran irigasi primer dan sekunder dari bendung Tami Yang mengalami sedimentasi sehingga berpengaruh pada produktivitas hasil pertanian Jalan produksi yang sekaligus berfungsi sebagai jalan poros Koya Yang mengalami kerusakan sehingga menghambat pengangkutan komoditas Belum tertatanya potensi wisata dan belum tersedianya sarana dan prasarana wisata Proses pengikisan pantai yang telah merusak bahkan mendorong tembok penahan gelombang Visi pengembangan Kota Kecil Skou yaitu terwujudnya Kota Kecil Skou Sebagai pusat pertumbuhan berbasis pada pengembangan pertanian dan sabuk wisata perbatasan Pengembangan pusat distrik Muara Tami sebagai kawasan terdepan yaitu Monumen sebagai identitas perbatasan Penataan alun-alun Skou dan pusat pemerintahan Galeri Papua dan Lifestyle Center Res Area dan Terminal Transit Lifestyle Center sebagai ruang untuk wisatawan rekreasi Serta dapat menemukan oleh-oleh khas Skou Galeri Papua sebagai bangunan yang berisikan hasil-hasil nilai budaya Skou Pada khususnya dan Papua pada umumnya Kantor distrik sebagai bangunan ikonik Serta terdapat alun-alun untuk ruang publik warga Skou Konsep pengembangan Skou Mabo sebagai salah satu kampung asli Yaitu konservasi kampung adat Berfokus pada rumah adat dan ruang publik di dekatnya Untuk mengembangkan ekonomi desa Dibangun Information Center yang didalamnya terdapat penjualan sovernir Cafe dan kantor kooperasi kampung Pengembangan wisata pantai melalui pembangunan jalur sepeda Dan bangunan penahan ombak Agar pantai relatif aman Pengembangan ruang publik berupa lapangan sepak bola Yang berada di sekitar rumah adat Tangfa Tiga kali perlu Kenerangan Dan satu Perguruan itu Setelah saya pulang ke pasar Saya ingin semua pesutan bergerak bejak Orang-orang Ini harusnya hatiku Di penjual ini kita mempercayai mata yang bagus Karena depan yang serap Sampai jumpa